Oke cuy, buat kalian yang ngerasa HPnya berat banget pas lagi main game Free Fire Padahal udah setting rata kiri, eh masih aja nge-lag dan patah-patah Tenang aja, Bang PW punya solusinya nih Kalian tinggal install aplikasi NoxCleaner Kalian tinggal cari di Playstore NoxCleaner Nah ini yang paling atas sendiri, terus langsung kalian install aja deh Dan setelah terpasang, kalian bisa langsung buka aplikasinya Kalian bakal nemuin fitur yang namanya Cleaner atau membersih Yang gunanya buat ngebersihin smartphone kalian dari file sampah yang gak berguna Kalian klik aja tombol Clean, maka NoxCleaner bakal secara otomatis ngebuang file sampah yang gak guna tersebut Dan ada lagi fitur yang gak kalah penting yaitu Pound Booster Hanya dengan sekali tekan, kalian bisa membersihkan memori kalian sehingga smartphone terasa lebih lega dan juga enteng Tapi gak sampai situ aja, NoxCleaner juga menyediakan banyak fitur lainnya yang bisa meningkatkan performa smartphone kalian Salah satunya yaitu fitur Game Booster Kalau kalian sering ngalamin nge-lag atau patah-patah saat main game Tenang aja, kalian pake aja fitur ini Pertama, kalian buka aja dulu fitur Game Booster Terus kalian tambahin game yang sering kalian mainin Contohnya disini Bang Pewi pilih Free Fire Dan kalian bisa langsung aja mulai gamenya dari sini tanpa khawatir game kalian bakal nge-lag Jadi tunggu apa lagi? Yang gak punya sering nge-lag bisa download aja NoxCleaner Linknya ada di deskripsi Smartphone dibuat sampah, NoxCleaner solusinya Halo mah bro, kembali lagi di channel BWGamer Oke, di video kali ini kita akan ngebahas bocoran Gold Royale Dan beberapa update-an lain yang juga gak kalah keren Jadi tanpa perlu banyak, cincong lagi Langsung aja kita ke update-an yang pertama Let's go Oke, kita mulai di nomor pertama Ada skin senjata baru yang cukup unik coy Kenapa unik? Ya bisa kalian liat sendiri aja lah Skin MP40 terbaru kali ini gabungan dari 4 skin inkubator MP40 poker Tapi kok warna skinnya cuma biru ya? Seharusnya kan kalau digabung ada warna merah, kuning, hijau, dan biru Ya kayak pelangi gitu Ini malah yang digabung itu logo pokernya coy Coba deh, yang tau bisa tulis nama keempat logo poker ini di kolom komentar Nah, kalau soal statistik ini belum keluar ya infonya Jadi jujur Bang Pei belum tahu Atau gini aja deh, kalian coba tebak kira-kira statistik yang cocok untuk skin MP40 terbarunya ini seperti apa? Comment aja di bawah Next, di nomor yang kedua ada update-an emote baru Nah, lebih tepatnya ada 4 emote terbaru sih Tapi untuk animasi emotnya Bang Pei cuma dapet satu doang Nah, emote yang ini Untuk gayanya ini kayak jogetnya si pet apa tuh namanya ya Pokoknya pet yang pingwin itu loh Aku lupa namanya cuy Ya, tapi boleh-boleh lah untuk gaya emote terbarunya ini Terus yang ketiga ini ada info soal hadiah yang gratis-gratis Jadi, kaum-kaum gratisan wajib simak baik-baik Nah, hadiah gratisannya ini bukan dari event Melainkan dari hadiah season selanjutnya Yaitu season 8 Oke, ini dia untuk tampilan baju gratisannya Bisa dilihat ya Yang kiri itu adalah baju season kelas quad ranked Dan yang kanan itu baju ranked Dan tidak hanya itu saja Seperti biasa Untuk hadiah season pasti ada skin senjata gratis Seperti yang kita tahu Kalau untuk season sekarang ini kan hadiahnya skin shotgun panjang, besar, dan hitam Nah, kalau season selanjutnya Kalian bakal bisa dapetin skin golden AN94 Kalau diperhatikan dari segi tampilan ya Masih identik lah dengan warna full emas Sama seperti ya dia season kelas quad ranked yang sebelum-sebelumnya Ya, tapi lumayan lah ya Buat pelar gratisan daripada skin AN94-nya gosong Yang keempat ada skin andalan para emak-emak Yaitu sendal cepit Kalian pasti pernah ya Pas kecil gitu ya Pas nakal Entah diuncali sandal Di apa? Dilempar sandal maksudku ya Nah, kayak gitulah Tapi kalau di free fire Aslinya ini sih skin pisau Tapi sengaja Di desain emak garena Bentuknya sama persis Kayak sendal cepit Untuk di sebagian server luar Skin ini udah rilis secara resmi Mungkin dalam waktu dekat juga bakalan rilis di Indonesia Cara dapet sendalnya gimana bang? Caranya goampang banget coy Kalian siapin uang 10 ribu Lalu kalian pergi aja ke warung Terus bilang Mau beli sendal sualo Pasti auto dapet Bercanda coy Bercanda Itu kalau versi nyata Tapi kalau versi FF Kemungkinan sendal ini bakal dirilis dalam bentuk event top up beredia Untuk top upnya berapa diamond aku gak tau Tapi kalau di server luar Ini cukup top up 1 diamond loh Gokil gokil Cuma 1 DM Bayangin gak perlu top up ratusan DM Cukup 1 DM Berapa ya Itu kalau dirupiakan Gak tau lah Oke sekarang yang kelima Waktunya kita bahas bocoran gold royale selanjutnya Soalnya kan kalau kita cek Ini gold royale yang sekarang hanya 3-1 juari lagi Atau semingguan lah Nah setelah berburu informasi Akhirnya bank pew dapet beberapa kemungkinan bundle next gold royale nya Nah ini adalah daftar semua bundle couple Yang 100% rilis di freeware setelah update Jadi secara otomatis dari salah satu pasangan bundle yang ada disini Itu bakal jadi bundle gold royale dan FF token selanjutnya Kalau prediksi bank pew sendiri Bundle bertema pemburu inilah yang jadi gold royale selanjutnya Untuk lebih jelasnya kita bakal cek detail bundle nya satu persatu Nah ini kita mulai dari set bundle versi cowoknya Wih di keren banget sih ini kalau sekelas jadi kreatisan Secara keseluruhan ini mirip suku-suku pemburu yang ada di hutan gitu coy Terutama di bagian wajahnya Selain itu di belakang bajunya juga terdapat panah untuk berburu Sedangkan untuk set bundle ceweknya seperti ini Ya masih gak jauh beda sih Wajahnya sama terus bajunya juga ada panahnya Cuma ada perbedaan sedikit di bagian rambutnya Kalau yang cewek ini gak digimbal ya Biasa aja gitu rambutnya Oh iya ngomong-ngomong Kalian kalau spin gold royale pake gold atau voucher pulsa nih Komen di bawah ya Nah mungkin segitu aja Jangan lupa like, share, dan subscribe Cukup sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Maturnuun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya